Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Setia Fakta Kehidupan Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera Semoga tercurah segala bentuk kebaikan Dan juga kita semua dalam melindungannya Seperti biasa kita akan berbagi kisah Dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis Mari kita simak kisahnya 5 Akibat Durhaka Kepada Ibu Berbakti kepada orang tua, terutama ibu Merupakan kewajiban setiap umat islam Dalam ajaran islam, jika seseorang durhaka kepada ibunya Akan dikenakan genjaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada buku, dahsyatnya doa ibu Oleh Ustaz Syamsuddin Nur Ada 5 dampak buruk jika seseorang durhaka kepada ibunya Subhan radhiallahu anhu berkata Rasulullah SAW bersyabda Tiga macam dosa yang akan menyianyikan segala amal-amalan lainnya Yaitu syirik atau mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala Durhaka kepada ayah dan ibu Dan lari dari medan perang Hadis riwayat At-Tabrani Dari hadis tersebut, terlihat Amal ibadah seseorang tidak ada artinya Apabila orang tersebut melakukan tiga hal Yang disebutkan salah satunya Durhaka kepada ayah dan ibu Abu Ummah berkata Rasulullah SAW bersabda Allah tidak akan menerima amal tiga golongan manusia Yang bersifat sarfan atau taubat atau hal yang sunnah Dan adlan, fidyah atau tebusan Yaitu anak yang durhaka kepada orang tua Orang yang suka memberi Namun mengharapkan balasan yang lebih Dan orang yang tidak percaya dengan takdir Hadis riwayat Imam Ibn Hashim Allah bisa berkandang untuk menunda azab Akibat dosa-dosa hambanya sampai hari kiamat Kecuali azab akibat dosa anak yang durhaka kepada orang tuanya Allah subhanahu wa ta'ala akan mempercepat azabnya di dalam dunia sebelum ia meninggal Ada dua pintu petaka yang disegerakan akibat di dunia Yaitu orang yang zalim dan durhaka kepada orang tua Hadis riwayat Al-Hakim Al-Hakim dan Al-Ashabani Meriwayatkan semua dosa akan ditunda oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hukumannya sampai hari kiamat nanti Terkecuali mereka yang durhaka kepada ayah atau ibunya Maka Allah akan segera memberikan hukumannya di dunia sebelum mereka meninggal Aisyah radiyallahu anhu berkata Rasulullah subhanahu wa ta'ala bersabda Amal kebajikan yang disegerakan balasannya di dunia Adalah berbakti kepada kedua orang tua Dan menyambung tali siratu rahmi Sedangkan kejahatan yang disegerakan siksaannya Berzina Turhaka kepada kedua orang tua Dan memutus silatu rahmi Hadis riwayat Iman Turmozi dan Ibnu Maja Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton